Halo! Hai! Jadi ceritanya ini adalah kantor The Soekers Family. Gak aneh ya, Shay? Eh, kamu gak pakai ini? Ya, aku udah ucapot tadi. Pengat, Shay. Ya udah sih, gak ada orang. Cuma kita-kita doang. Dia lagi-dia lagi. Jadi lantai ini kantornya The Soekers Family yang belum jadi sebenarnya. Tapi udah bisa ditempatin. Ya, tapi anak-anak udah mulai pindah sini. Ini gak enak kan begini nih? Gak enak nih. Lihat dong tuh ya. Tapi ini rapih loh. Kita harus buka sendal. Gak boleh pakai sendal. Tuh guys, ini kantor yang belum jadinya. Jadi temboknya tuh masih sepolos-polosnya. Ini nanti gue bikin anak-anak The Soekers melampiaskan karyanya. Untuk memural. Bilang aja lo gak modal biar mereka yang kerja. Gerti. Dia ngerti juga. Eh, kalian diajarin mural. Ya buat itu maksudnya kan. Kak bisa mural kan? Lu bisa mural kan? Yang bisa mana siapa? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kalau jelek ya kita putihin lagi. Hahaha. Nih jadi tuh belum jadi guys. Itu tuh masih on progress. Ya nanti ini ada apa namanya. Masih seadanya. Ada pajangan-pajangan lah. Pajangan Youtube. Nih terus disitu tuh nanti tempat editing. Ini kenapa editornya cuma satu ya? Yang masuk. Ini kayaknya pada mukanya lusuh-lusuh banget sih. Kenapa sih? Laper. Yaelah laper. Laper. Tuh udah ngartek di depan. Kenapa sih laper? Sama. Yaudah kita. Aku laper juga sih langsung. Oke. Nah aku punya sesuatu yang enak banget dan cepet banget bikinnya. Ini ada lemonilo. Wow. Cukup gak ya tapi ya? Buat mereka cukup rasanya. Jadi ini udah malem ya guys. Nah tapi serius cukup satu. Dibagi sama-sama. Jadi udah pada pulang. Jadi ini tinggal beberapa orang aja di sini. Sekarang kita mau bikin lemonilonya dulu. Nah ini tuh udah aku siapin ada ayam. Ayam potong. Ya udah digoreng ya. Udah digoreng atau direbus. Terus lah kalian. Terus telur ceplot. Tuh. Sama jangan lupa sayuran. Saya mau ini yang banyak. Ini sawi. Ini yang banyak aku mau ini. Boleh. Buat anak-anak gak usah pakai itu aja. Nah kenapa sih aku pilih mie lemonilo? Karena mie lemonilo ini adalah mie hijau asli yang pilihan lebih sehat. Tuh cek aja bungkusnya ya kan. Kayak sekarang aku pengen bikinnya mie gorengnya. Mie lemonilo ini mie hijau asli yang bener-bener tanpa pengawet. Tanpa pewarna buatan dan tanpa penguat rasa. Bener banget sayang. Jadi gak bikin aus. Yes. Buktinya mie hijau asli lemonilo ini diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak. Iya. Jadi mie nya tuh gak nyumbang lemak yang. Iya bener banget yang. Lihat deh. Makanya air rebusannya itu jernih banget. Gak ada minyaknya ya kan. Oke guys. Ini udah mateng. Kita angkat sekarang. Makanya pilih lemonilo. Mie hijau asli yang bener-bener hebat. Yes. Bener banget yang. Karena mie lemonilo ini dibuatnya dengan sari pati bayam. Jadi sehat kan. Nah guys kalau proses produksinya itu masih digoreng bukan dipanggang. Jujur air rebusannya itu pasti keruh dan berminyak. So apa hebatnya ya kan. Betul banget ya. Oke. Ini udah diaduk merata. Terus topping-topingnya kita taruh aja. Kalian lapar ya jangan ngeces gitu dong. Mau banget. Mau banget. Mau banget. Mau banget. Sebentar ya guys. Ini selera ya. Kalian bisa pakai ayam. Bisa pakai udang. Ayamnya cukup di decisioning sedikit aja. Bisa pakai udang. Bisa pakai ayam goreng mungkin. Iya. Bisa pakai smoked beef maybe. Iya. Bisa pakai udang. Bisa pakai udang. Bisa pakai udang. Bisa pakai udang. Oke kita makan dulu guys. Katanya buat mereka gimana. Tidak bikin lagi. Bikin sendiri ya. Jangan. Abis ini buatin. Oke. Enak. Over kali. Enak banget. Kiojo, lemonilo itu selalu memberikan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Ada harga ada barang. Harga nambah dikit, manfaat, nambah banyak Ini aku berdua ya, kesiannya Udah dah, dikit lagi aja Oh iya sayang, esok pagi, aku izin ya Kemana? Aku mau ke tempat sepeda Ngapain lagi sih? Kamu udah janji kalau aku udah masuk 9 bulan, kamu gak mau ninggal-ninggalin Atau bentar aja? Iya tetep aja kan, bisa aja kan Apa namanya? Kena ujuramizalik ya, maksudnya tiba-tiba gimana-gimana harus ke rumah sakit gimana? Manja banget istilah aku Enggak, sumpah dia udah janji soalnya Istilah aku manja banget ya Kamu udah janji kalau aku udah masuk 9 bulan, kamu tuh bakal stand by Istilah aku manja banget, sayang banget sama aku Enggak, butuh aja Sayang banget ya Emang berapa lama? Emang ngapain sih ketuk sepeda lagi? Kamu beli sepeda ya? Iya Hah? Iya Ngapain beli lagi sih? Eh, eh sumpah ngeselin banget Kenapa beli sepeda lo, girls? Kamu ikut? Enggak Ikut? Enggak Ikut Enggak Aku udah gak bisa, aku tuh udah ngap banget tau parah Soalnya itu kayak rebahan di rumah Sebenernya udah harus jalan-jalan sih Cuma kalau pagi tuh aku Apa namanya aktif gitu Tapi cepet capeknya Jadi udah kayak jam berapa tuh udah Ngomong aja setengah apa, say Enggak gak liat gue? Gue aja ngap liat diri gue sendiri Hahaha Yaudah kamu boleh pergi tapi jangan lama-lama Oke 30 menit 39,5 detik Ada gak sih? Hampir keselak aku 30 menit jalan aja hampir sejam Iya maka itu, maka dari itu jalan sejam kamu disana tuh 40 menit Tunggu kasih deh 40 menit Insyaallah Kamu pulang lagi, tuh kamu pulang lagi aja udah 3 jam lagi Lama ya say, yaudah deh Yaudah oke, bye aku mau buatin anak-anak ini dulu Lemon lo Aku lagi deh Gak boleh, udah Yang rebus yang please Oke Oke The next morning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah pokoknya gue udah nyampe nih Nyampe build a bike nama toko sepedanya Jadi gue pernah kesini juga Tepatnya 6 bulan yang lalu Gue liat-liat katalog segala macem Ada tayangan juga sih ya, ada tayangan kita kan ya Ada kan? Gitu, gue apa namanya Nanya-nanya soal sepeda Nah ini sepeda yang memang gue pesen dari 6 bulan yang lalu Ya 5-6 bulan yang lalu ya 5-6 bulan yang lalu ya Dan sepeda ini memang agak susah banget didapetin ya Karena apa? Karena memang Ya banyak banget orang-orang yang naik sepeda sekarang Jadinya banyak juga pembelian, pembelian-pembelian Dan stoknya jadi kosong gitu Dan apa namanya, kalau ini memang spesial Gue ada di sini namanya track, track project 1 Ini dia spesial Apa namanya, nggak limited sih cuma Ini yang topnya gitu Jadi yang atlet tracknya tuh pake buat balap Oke, kita langsung aja tanya sama temen gue Kebetulan dia marketingnya track di sini Gitu, jadi apa sih perbedaannya sama sepeda yang gue pake kemaren Cek the mic and make sure it sound right, boys Halo Bert, apa kabar Bert? Halo, gimana? Bert, gue mau nengenya-nengenya dong Oke, boleh Track, tadi gue aja ketinggalan informasi tuh Kalau misalkan ini, ternyata track itu project 1 juga ada juga beda Ya Jadi pertama bedanya yang biasa sama yang project 1 itu project 1 Track project 1 itu di assembly di USA Jadi langsung di negara Baman Sam Tapi kalau ini, katanya ini gue denger ini udah lumayan Speknya udah tinggi Apa bedanya sama spek yang project 1 yang biasa? Sama yang biasa, jadi kalau yang project 1 yang ini Speknya udah dari karbonnya udah yang tertinggi yaitu SLR 800 Jadi itu udah grade karbon yang paling tinggi Jadi makin ringan, makin kaku, buat ngebut paling mantep deh Wah siap, kan bedanya sama sepeda gue yang kemaren apa Bert? Oh, kalau bedanya Jadi kalau dibandingin sama track 520 ya 520 ini ya, punya gue Ya, tipenya track 520 Dari modelnya aja sebenarnya udah beda Karena jauh ya Jadi kalau yang track 520 sebenarnya lebih road bike endurance Atau untuk gue santai, tepatnya gue sejarah jauh Gak mau sempakan speed Jadi, apa namanya, memang sedikit berat ya? Ya, memang berat Di utama ini tuh durability nya Oke Yang penting buat pertama kali sama newbie juga Gitu Kalau untuk project 1 ini Karena high end sekitar di 100 juta ke atas 100 juta ke atas, sampai 200 sekian lah Ya, karena ya Memang spesifikasinya sendiri juga untuk yang bisa dibilang race ready Jadi, udah mirip lah kayak pembalap-membalap di luar negeri gitu Iya Kalau disini balapannya mau motor guys Iya A few moments later Ya guys Kita udah sama artis-artis ibu kota ini Ya, jadi apa namanya kan gue kemaren kan Don Pake sepeda yang bekas elu Tuh Aluminium Terus Foil Apa namanya Wow Seram ya Fi Aluminium Terus kan Itu kan Lo bilang sepedanya lebih berat Nah Iya kan Tapi katanya kalo misalkan Apa Kalo udah Kencang pake itu Harusnya pake yang Madon ini Lebih ngacir Nah Pengarah udah kencang belum? Udah kencang belum? Banyak Tidak Tipis-tipis Cuma karena sesuai kegedean Dia gak kasihan Yang paling penting sepedanya sih Sebenernya sepedanya tuh Enggak Kalo buat pemula iya Iya Kalo buat pemula menurut gue ya Sepedanya Karena kita Keterbatasan Kemampuan ilmunya Tapi kalau buat sepedanya udah Memang pasti lebih Cocok Tapi jangan salah pak Beneran waktu pertama gue pake Aluminium Gue dikerjain sama Coach Namanya Coach Idiot Gue suruh tempelin dia Apa-apa bisa Bisa Ngoyo banget Eh Memang nyap banget sih Pas jadi sepeda Samunya kayak gini Ternyata emang aruh banget Namanya frame tuh Nggak aruh banget Iya Karena kan udah ganti yang baru Tapi mesti di upgrade juga pahanya Oh bener Nanti kita Biar Kita latih Upgrade Pahanya gak di upgrade sama aja Sepedanya kenceng Tolong gue pinjemin paha gue dah Awal-awal doang pak Tolong dibentukin paha gue Nggak di upgrade Kita kan perlu tau juga nih Mungkin temen-temen di rumah juga Pengen tau juga Tips-tipsnya Oke yang pasti kita harus latihan lower body Untuk kaki Kita harus latihan Paha Paha Kaki Kaki Jempol Jempol Squat Squat Jempol Squat Lunges Latihan core Lama lower back Core Core men One pack men Latihan core 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 Latihan core